Intro 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 Hall 11? Emang ada? Ada, Bro! Halo semuanya, selamat datang disini di kanan! Balik lagi sama gue, Narendra Dan gue, Chris Dan pada kesempatan kali ini, kami menghadiri salah satu event otomotif terbesar di Indonesia yaitu Gias 2024 Udah ga berasa ya? Hmm? Setahun aja ya? Bener banget! Dan pada kesempatan kali ini, Giasnya makin gede lagi Kenapa, Chris? Betul, karena seperti yang tadi Renda bilang Hmm? Udah ada Hall 11 Gokil! Biasanya cuma ampe Hall 10, ini ada Hall 11 nya Gimana caranya tuh? Gimana, hebat banget ya! Dan kalo buat Sobat Setir yang dateng, Hall 11 itu posisinya kalo zaman dulunya di area parkir nih, di belakang Betul Tapi tenang aja, karena tetep indoor, tenda semua, jadi ga bakal panas Sobat Setir Dan AC nya banyak banget Sobat Setir Yoi, disana bakal ada aksesoris dan juga ada brand mobil Hmm Hmm Langsung aja kita, kita intip ya Kita mulai dari apa yang baru yang ada di Gias 2004 Oke, let's go! Let's go! Oke Sobat Setir, kita mulai dari yang baru ini Hall 11 Sobat Setir Bener banget! Dan kalo kita lihat, ini menggunakan tenda-tenda gini Dan yang paling penting itu tetep adem, karena AC nya banyak banget! Sesuai dengan impian Renda ya AC nya banyak dingin Sobat Setir, disini jadi tenang aja, meskipun tengah bolong Bener! Dan di Hall 11 ini, di belakang kita ada boot Baik! Brand yang baru juga masuk ke Indonesia tahun ini Sobat Setir Bener banget! Dan mereka langsung membawa dua jagoannya! Yes! Ada BJ40 Plus dan? Dan juga ada Bike X55 Wah asik! Dua-duanya juga udah gue review Bener, bisa nonton! Klik link di kiri sini! Betul Sobat Setir! Dan kedua mobilnya sih, yang satu ini buat off-road, tangguh banget! Dan yang satu lagi, asik banget ngetirnya! Buat di dalam moto ya? Asik ya? Kenceng! Gokil! Kalo gitu, kita lanjut ke boot lanjutnya ya? Lanjut, Sobat Setir! Let's go! Lanjut! Kita udah di Fall 10 Sobat Setir! Bener! Dan ini kita lagi ada di bootnya Mitsubishi Mitsubishi juga bawa mobil jagoan terbaru mereka Di belakang situ? Masih di cover? Ada New Triton Triton udah ganteng banget Betul! Udah hanya Triton aja, ada kembarannya juga, sodaranya Yaitu ada Pajero Sport Kesukaan Masyarakat Indonesia nih Sobat Setir! Keduanya gue juga udah sempet review nih sebenernya di Thailand Oke, nah ini Pajero Sportnya juga bukan yang biasa ya? Betul! Ini yang paling baru ya? Mesinnya baru nih Sobat Setir! Bener, 4N16 ya? Betul! Sama kayak mesinnya sih Triton yang terbaru Nah, nggak hanya itu aja Karena ada Xpander juga Ada Xpander Cross Dan ada X-Course Jagoan mereka juga nih Sobat Setir! Betul! Oke! Lanjut! Let's go! Wuh, debutnya Korea Selatan nih Sobat Setir! Bener, tadi kita abis udah di Jepang Kita nyebrang ke Korea Selatan Karena kali ini kami sedang ada debutnya Hyundai Dan Hyundai seperti tahun-tahun sebelumnya Gede banget Sobat Setir! Gede banget dan keliatan spesial Karena dia pakai lampu-lampu parametrik Yoi, sama kayak bahasa desain dia Disana ada arena test drive ya bahkan di indoornya Indoor test drive Dan mereka bawa line up lengkap Ada Ioniq 5 Ada Ioniq 6 Ada Kona EV Kona EV Yang baru aja masuk ke Indonesia Dan itu CKD ya? Betul Sobat Setir! Jadi menarik banget harganya tentunya Udah review juga Dan ini nih Yang gak kalah menarik Di balik layar ini Ini adalah boot sendirinya nih kayak lebih kecil gitu ya Di Hyundai ada N Ada N nih Sobat Setir! Jadi mobil kencangnya dari Hyundai Bener performanya Itu N Sobat Setir! Dan kayaknya bisa memuat 3 mobil Betul! Kalau dugaan kita harusnya pasti udah ada 5N Dan juga Harusnya yang kemarin gue udah ketemu juga di Thailand Yaitu Ioniq 6N Ioniq 6N Atau bisa jadi N Vision Concept Hmm Bisa juga! Nanti Sobat Setir masih liat Oke Lanjut! Kita ke boot selanjutnya Let's go! Di bootnya MG Mereka bawa banyak banget mobil baru nih Sobat Setir! Bener banget! Nah kalau di depan ini aja line upnya Dari ujung Itu ada performance nya dari MG Ada MG Ford X Power Gokil itu mobil bisa nantangin Lamborghini ya Kelas Lamborghini Bener! Buat drag test Sobat Setir! Lanjut lagi Yang ini tentunya udah sering liat Betul! Ada VS HEV Dan ini adalah yang menarik nih Betul! Yang paling menarik ini karena ini yang baru Baru nih Sobat Setir! Betul! Sebenernya dia juga kerjasama lah ya Di Tiongkok sana Ini adalah e-motor nih sebenernya Sobat Setir! Tapi kerjasama sama MG Ini satu grup lah ya Mother group nya Saikan Ini ada IM Atau MG LS6 Dan di sebelah gua ini ada MG R7 Betul Sobat Setir! Ini dua-duanya udah elektrik ya? Bener! Dan juga dia ada yang MG3 Ada MG3 juga yang hatchback Dan disana ada yang MPV Itu MG G50 Sobat Setir! G50 dan juga si Maxus ya? Ada Maxus Maxus juga hadir disini Sobat Setir! Dan yang gak kalah spesial Ada Cyberster! Ada Cyberster rosernya mereka Sobat Setir! Yang dikabarnya bakal harganya menarik banget nih Penasaran! Gokil Sobat Setir! Lineup-lineup lainnya kayak HS Juga hadir tentunya disini Sobat Setir! Oke! Gokil! Lanjut lagi! Masuk! Oke Sobat Setir! Ini bootnya gak kalah besar Bener! Ini grup Cherry ya Sobat Setir! Dan pada kali ini di GS 2024 Bootnya tuh kebagi dua Karena ada dua line up besarnya dari Cherry nih Betul! Sebelah sini ada Tigo Sini ada Omoda Ada Omoda Ada apa aja dari Tigo? Mereka bawa 5X Oke! Itu udah review juga kita Betul! Udah kita test juga sampai ke Skobumi Bener! Seru banget! Seru banget! Lanjut lagi dia bawain juga ini Tigo 8 Pro Max Sobat Setir! Ini line up yang paling mahalnya Dan ada yang varian terjangkaunya Bener! Dan ini juga paling baru Yoi! Yang Tigo 8 Sobat Setir! Oke! Kita juga udah direview sama Rendra! Nah! Kalau dari line upnya Omoda Dia juga lengkap Ada Omoda 5 Ada Omoda 5GT Ada Omoda E5 E5 Yang listriknya Bener! Dan yang paling baru disini yaitu Icar O3 Nah Icar O3 ini kalau di Chinanya itu namanya Jaiko J6 J6 Jadi ya sama sebenarnya unitnya Sobat Setir Jadi gue juga udah ketemu pas di Tiongkok sana nih Oh iya! Si Doi ini ya? Si Icar O3 Ya! Bener-bener boxy Tapi full electric Hmm... Nenek banget! Jadi gagah full electric Belum ada nih yang main di kelas mobilistik di Indonesia kayak gini Kalau harganya masuk Pelaku banget! Wah! Gak banget! Lucu Sobat Setir! Kita lihat nanti ya! Oke lanjut lagi! Let's go! Boots ya Suzuki Sobat Setir! Mereka bawa tentunya jagoan mereka yang terbaru Betul! Ada Jimny 5 Door Dan gak hanya Jimny 5 Door aja karena ada yang 3 Door juga Sobat Setir Betul! Disini juga ada Grand Vitara Hybrid Ada XL7 Hybrid Ada Espresso juga Dan ada Baleno Dan yang spesial adalah Ini adalah konsep karena dari Suzuki Ini adalah EVX Sobat Setir Jadi nanti bakal jadi cikal bakalnya mobil electric mereka Bener! Ya kita dibilang dia dimensinya sih kurang lebih kayak Grand Vitara Betul! Mungkin Grand Vitara Hybrid gitu kan Eh Grand Vitara Electric Maksudnya Yang full electric pokoknya Sobat Setir Dari tampangnya sih ganteng banget Kita udah ketemu juga di Japan Mobility Show Bener! Keren banget! Ganteng Sobat Setir! Oke kita lanjut lagi! Let's go! Bootsnya Neta Sobat Setir! Kembali lagi gue bertemu dengan Neta L di Sobat Setir! Bener! Ini adalah Xenet Range vehicle Jadi dia itu Hybrid bisa dibilang gitu ya? Ada mesinnya juga Buat nambah jarak dari si motor listriknya Bener! Gak hanya Neta L aja Karena Neta juga bawa Neta V2 Wah banyak! Yang udah CKD di Indonesia Terus ada juga yang paling baru Ada Neta X Neta X Sobat Setir! Dan ada yang performance nya tuh Ada si Neta GT Sobat Setir! Dia yang pakaian sedan sportnya gitu ya? Bener banget! Udah di review juga tuh Buat yang GT di Thailand Sobat Setir! Dan yang ini? Neta X sih gue udah ketemu ya Chris Oh iya! Mas di Bandung! Lagi main di Adrace sama Neta Yang ini udah gue review juga di Cina nih Sobat Setir! Ini menarik banget sih! Gue bisa main game di dalemnya! Wah seru banget! Lu cuman mobilnya! Oke lanjut lagi Sobat Setir! Let's go! Oke Sobat Setir! Kita mampir ke bootnya Daihatsu Daihatsu Dan Daihatsu bawanya Hampir semua line up ya? Oke lengkap! Mulai dari Sirion Ada Sirion Ada Sigra juga Sigra nya unik Sobat Setir! Dari Cardus Dari Cardus gitu ya! Lucu banget! Terus juga ada... Rocky! Rocky! Ada yang Hybrid juga! Terus ada Xenia! Ada Terios! Dan... Ini yang paling lucu nih! Ini adalah Daihatsu Mimo! Kita udah pernah ketemu juga di Tokyo! Betul Sobat Setir! Di Japan Mobility Show Dan ini mobil bisa dipasang-pasang ya! Dari Rakit nih! Dapet menyesuaikan dengan... TNT! Umur penggunanya atau pemiliknya gitu kan! Betul! Desainnya mulai dari grillnya! Mulai dari velgnya! Semua bisa dicopot pasang Sobat! Jadi ibaratnya kayak mainan nih! Kayak Lego! Kayak Lego! Unik banget Sobat Setir! Lucu banget! Udah full electric juga! Dan dia ada 4-seater lucu! 4-seater! Tuh! Ada tulisan Indonesian ya di bagian bawah! Bisa di tempel-tempel gitu ya lucu ya? Iya bisa di tempel-tempelnya Lego! Pokoknya unik banget nih mobil! Oke! Let's go kita lanjut Sobat Setir! Let's go! Bootnya Wuling Sobat Setir! Bener banget! Dan Wuling juga bawa line-upnya lengkap nih Sobat Setir! Lengkap Sobat Setir! Dari yang Ice hingga yang EV juga! Full EV! Ada Alvest! Bener! Di sebelah kiri gua ada Almas Hybrid! Disitu ada Convero! Ada Convero! Ada Cortez! Ada Formo tuh! Yang jadi... Platform Pickup ya! Bener! Dan EV-nya juga lengkap! Ada REV! Ada Bingo EV! Dan ada Cloud EV! Jadi semua mobil jagoannya hadir di sini Sobat Setir! Ternama ini line-up line-up EV-nya mereka ya! Ya ada di atas panggung ya! Hampir semua kelas disikat nih sama bagian EV-nya Wuling! Bener! Karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah EV nomor 1 di Indonesia! Emang waris manis banget soalnya ya! Wuling EV itu dimana-mana ada! Lagi terlambil lift di kota Jakarta! Gokil Sobat Setir! Lanjut lagi! Nah! Di sebelahnya Wuling itu ada boot-nya Porsche! Wah! Porsche ini bawa GT3 RS! Ada Spider RS juga! Wana pink Sobat Setir! Bener! Gak hanya yang Ice bawa yang EV juga! Di sebelah kiri kita ini ada Taycan! Ada 2 buah unit Taycan! Ada Taycan Sobat Setir! Dan yang terbaru dari mereka! Ada di sembunyi yang paling belakang boot! Jadi kalau kalian mampir ke sini harus detail ya! Harus detail! Harus ngintip-ngintip! Sampai masuk-masuk Sobat Setir! Karena di dalam itu ada Macan EV! Wah! Itu yang paling baru! Yang kemarin juga di launching di Musim Macan! Bener! Keren banget! Oke! Kita lanjut lagi! Let's go! Boot yang Mazda! Di sini! Wah! Keren banget ya! Berasa di Jepang! Bener! Berasa di Jepang! Dan line up-nya juga lengkap dan ganteng-ganteng banget! Dan yang spesial! Ini banyak di display yang udah pake body kit Auto Xe! Betul Sobat Setir! Body kit resminya ya! Ini Mazda 3! Ini juga udah Auto Xe! Oke! Jadi beda dia bentuknya! Makin ganteng! Body kit plus spoiler! Bener! CX5 juga! Wah! Ganteng banget! Yang paling ganteng ada di depan! Yoi! Itu adalah MX5 yang Auto Xe! Miata nya Sobat Setir! Bener! Dan ada CX30 dan CX60! CX60 nya nih yang baru Sobat Setir! Dia mulai dari eksteriornya! Dia tampilannya baru! Interiornya juga! Beda ya! Makin seger Sobat Setir! Oke! Dan di belakang itu ada display diecast-diecast gitu! Jadi dia mirip-mirip bootnya sama yang di Jepang! Di Jepang Mobility Show! Bener banget Sobat Setir! Ini emang langsanya tuh homey banget! Jepang banget! Asik! Keren Sobat Setir! Lanjut lagi! Let's go! Boot Lexus Sobat Setir! Emang dari dulu bootnya Lexus paling mewah yang bisa dilihat! Paling mewah! Paling.. Wah kelasnya berasa banget! Wah bener! Premium sekali Sobat Setir! Dan line-up mereka lengkap termasuk mereka membawa mobil konsep mereka seperti biasa! Ada Lexus Electrified Sport Concept! Wah! Dan juga yang dibawa disini juga lengkap nih! Mulai dari yang ICE dan yang EV-nya Sobat Setir! Disini ada yang RZ Sobat Setir! Ini RZ! Terus ada UX juga! Rx juga ada! Rx juga ada! Rx juga ada! Sedannya ada IS! Dan ada LM! Yang Vnya ada LM! Dan yang paling baru! Betul Sobat Setir! Tanpa embel-embel angka di belakangnya! Betul! Itu adalah LBX! Sebuah hybrid.. Compact! Compact dari Lexus! Ini terbaru Sobat Setir! Dia fun to drive! Betul! Asik banget! Mobilnya kecil hybrid! Dan.. Nanti kita bakal bahas mobilnya ya! Lebih lengkap! Sebenernya udah.. Di Thailand udah ketemunya Sobat Setir! Tapi.. Ini adalah premiernya di Indonesia! Nanti kita bakal lihat! Oke Sobat Setir! Oke Sobat Setir! Kita lanjut lagi! Let's go! Bootnya Honda Sobat Setir! Bener banget! Dan Honda juga line-upnya lengkap nih! Kalau yang spesial.. Menurut panggung.. Itu menurut perawangan kami.. Ada sebuah Step Wagon.. Betul! Dan HRV EV! Wah menarik banget Sobat Setir! Mobilnya udah pernah.. Di review juga! Di Thailand! Karena di Thailand udah dijual nih Sobat Setir! Wow menarik banget! Kalau masuk ke Indonesia pasti pecah sih! Rame banget! Laku banget! Karena yang AIS aja juga rame ya! Di mana-mana mobilnya itu.. Orang-orang suka Sobat Setir! Nah.. Lanjut! Dan juga unit yang dibawa di Gias ini.. Lengkap! Mulai dari varian yang RV.. Ini ada WRV.. Terus ada.. BRV.. Yang M7X juga masuk.. Kemudian ada HRV.. Dan CRV EHEV.. Atau yang hybridnya yang paling atas.. Betul! Terus juga yang hybridnya ada Accord juga.. Bener ada Accord.. Ada Civic.. Civicnya juga ada yang Type R Sobat Setir.. Spesial banget.. Yang performance-nya.. Betul! Terus ada City Hatchback.. Betul! Ada Brio juga Sobat Setir tentunya.. Jadi beneran lengkap ya.. Lengkap Sobat Setir.. Gokil nih Sobat Setir.. Dan.. Mereka juga bawa yang dari Jepang nih Sobat Setir.. Yang.. Gue bilang sebagai Brio EV.. Brio EV.. Jadi kalau di Japan Mobility Show.. Seinget gue warnanya gak.. Gak putih.. Warnanya merah.. Karena dia emang per panel body itu.. Bisa diganti-ganti gitu.. Betul.. Terus juga dia bagian cupnya itu adalah.. Panel Surya.. Solar panel bener banget.. Ini adalah Sustaina C.. Jadi ini menarik banget Sobat Setir.. Mobil masa depannya dari Honda.. Gokil.. Lagi kita lanjut.. Buatnya Toyota Sobat Setir.. Gede banget.. Dan line up ya.. Lengkap banget Sobat Setir.. Kita mulai dari yang CC sini.. Dari CC.. Ini yang ramah lingkungan Sobat Setir.. Yang ramah lingkungan.. Yang hybrid dan EV-nya.. Betul.. Ada konsep juga.. Masuk satu.. Ada FT.. 3E.. Wah.. Itu udah ketemu juga sebenernya.. Kita di Japan Mobility Show.. Lalu di sini ada Mirai.. Ya mobil yang cuma sparok.. Yang dibelak.. Buat kita lihat internal ya Sobat Setir.. Bener.. Lanjut lagi.. Ada BZ4X.. BZ4X.. City yang full electric.. Ada Toyota Zenix.. Yang pake biometanol ya.. Betul.. Jadi pake teknologi baru juga.. Buat konsumsi.. Buat bahan bakar ya.. Sorry.. Betul.. Kemudian ada Yaris Cross Hybrid.. Yaris Cross Hybrid.. Ada Alpha Hybrid.. Dan Zenix yang hybrid juga Sobat Setir.. Apa ini tentunya.. Highlight Serangga Sobat Setir.. Highlight Serangga.. Ini yang.. Dari kemarin tuh udah rame banget.. Betul.. Tiap event dihadirkan terus ya.. Betul.. Bener-bener.. Terus di atas panggung.. Itu masih ter-cover.. Mereka bawain Prius.. Ada Prius.. Terus line up GR-nya juga ada.. GR Yaris yang Facelift.. Dan di sebelah sana Sobat Setir.. Line up-line up mobilnya.. Fortuner.. Fortuner itu yang GR-GR tuh.. Betul.. Jadi ada Fortuner.. Ada Agia.. Ada Race.. Ada Rush.. Ada GR86 juga.. Dan ada GR Corolla.. Betul Sobat Setir.. Jadi lengkap.. Yang sana yang.. Gazoo Racing.. Yang GR ya.. Yang sini yang.. Hybrid.. Lanjut lagi.. Sebelah sana.. Let's go.. Berlanjut lagi.. Subaru.. Subaru.. Dan Subaru juga line up-nya lengkap nih.. Lengkap.. Hadir semua disini.. Yoi.. Mulai dari yang Sedan nih dulu nih.. Dari Sedan.. Itu ada WRX.. Ada BRZ.. Terus disitu juga di display.. Ada BRZ Co.. Yang baru aja launching.. Kolaborasi antara.. Subaru dan.. Dan.. Juara Sobat Setir.. Dan juara tuh.. Ada piang aja juga disitu.. Oke.. Nah.. Selain itu.. Untuk yang Symmetrical AWD-nya nih.. Yang tinggi-tingginya.. Itu dimulai dari Cross Track.. Kemudian ada Outback.. Dan ada Forester.. Forester-nya.. Yang ini varian spesial juga.. Yang Adventure.. Yang Adventure.. Dan disitu juga jangan salah.. Ada Cross Track yang spesial juga.. Kolaborasi dengan JJ Logi.. Betul.. Ganteng banget.. Ganteng banget.. Udah dibikin full lumpur.. Wah.. Adventure banget lah.. Keren banget.. Oke.. Kita lanjut lagi.. Ke Hall.. Sebelah nih.. Let's go.. Let's go.. Yang spesial.. Ini di tengah-tengah ya.. Betul.. Saya dibilang.. Di Function Hall-nya.. Di Function Hall-nya.. Dari Ice.. Bener.. Biasanya di Hall ini tuh.. Isinya BMW sama Mini doang.. Kali ini ada.. Satu lagi tuh.. Temennya.. Ada Volvo.. Di BMW.. Di BMW.. Ini juga line up-nya.. Lengkap.. Dan gede.. Dan mewah.. Mulai dari yang sedan-sedannya nih Sobat Setir.. Ini ada 3 Series.. Ada 3 Series Touring.. Ada M2.. Ada Z4.. Yoi.. Terus di belakang kita ini ada 4.. 4-nya ini juga.. Dia tampilannya yang baru Sobat Setir.. Bener.. Tampilan baru.. Lanjut lagi nanti.. Akan nongol.. Akan nongol.. Akan launching.. Ada 5 yang Ice.. Dan i5.. Betul.. Jadi kan kemarin udah yang i5 duluan.. Sekarang yang versi bensinnya.. Yang Ice-nya.. Betul.. Kemudian disitu ada XM.. Ada iX.. Betul.. Ada.. X1.. Yang baru juga.. Ada i4.. Dan ada iX1.. Dan ada iX1.. Iya.. Betul.. Sebasti yang versi.. Listriknya.. Dan i4.. Jadi lengkap ya.. Dan sekarang kita nyebrang ke tetangganya.. Youtube ini.. Mereka bawa yang baru.. Nah ini dia nih.. Salah satu boot yang isinya semuanya baru.. Nah ini.. Sudah meninggalkan yang lama.. Bener.. Move on.. Langsung ke yang baru.. Dan gak hanya yang Ice aja.. Yang EV-nya juga.. Betul.. Karena di sebelah kanan kita.. Ini ada Mini Countryman yang Ice.. Ini yang baru.. Betul.. Dan yang di kiri kita.. Ada Mini Cooper.. Yang Ice.. Yang baru juga.. Betul.. Nah gak hanya Ice aja.. Karena di belakang juga.. Ada Countryman yang.. Easy.. Betul.. Dan ada Cooper juga.. Mini Cooper yang All Electric.. Gokil.. Ini bener-bener langsung digias.. Di bawah semuanya yang generasi terbarunya.. Generasi terbarunya.. Mau yang Ice.. Mau yang EV.. Diangkut semua.. Sama Mini.. Gokil.. Ini sih menarik banget mobilnya.. Luar dalam baru.. Betul.. Keren banget sih menurut gue.. Dan Countryman EV itu.. Baru.. Baru.. Sebelumnya gak ada.. Sebelumnya kan Mini Cooper.. Electric aja kan.. Ya betul.. Sekarang ada Countryman nya.. Jadi versi lebih besarnya.. Betul.. Menarik sekali.. Menarik.. Oke.. Nah tapi gak hanya.. Mini aja.. Karena di.. Hall ini juga ada Volvo.. Yuk.. Kita ke Volvo.. Nah ini yang baru di.. Function Hall nya di Gias.. Bener.. Ada Volvo.. Dan Volvo juga ngebawa line-up nya lengkap nih.. Lengkap ya.. Mulai dari.. C40.. Ada XC40.. Ada XC60.. Betul.. Yang di 90.. Semuanya sudah pernah coba.. Seru-seru banget.. Dan yang terakhir juga.. Ini yang bakal di launching.. Ada di dalam box itu.. Itu yang surprise.. Itu adalah.. EXC40.. EXC40 nya sudah seer kanan review juga.. Di Bangkok kemarin.. Betul.. Menarik banget mobilnya.. Keren ya.. Wah.. Gokil sih itu mobilnya.. Dia berarti posisinya di bawahnya 40 kan.. Lebih kira ya.. Lebih compact lagi.. Lebih compact.. Tapi interiornya gak kalah mewah.. Tapi dia tuh simple gitu.. Pokoknya.. Nanti lihatlah.. Mobil ini.. Swedish banget.. Oke.. Kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya.. Sudah pindah hall.. Soba stir.. Betul.. Sudah pindah hall.. Kita udah masuk ke.. Groupnya Indomobil.. Indomobil nih.. Jadi disini Indomobil.. Berkumpul.. Berkumpul.. Kita mulai dari yang pertama.. Disini ada Nissan.. Soba stir.. Betul.. Ini adalah Nissan.. Nissan juga.. Bawa line up nya.. Lengkap nih.. Ini mulai dari.. Lift.. Betul.. Ada lift.. E-Power.. Nah.. Ini yang E-Power.. Ada yang baru juga.. Si Serena.. Wah.. Kemudian gak hanya Serena aja.. Yang bentuknya MPV.. Karena ada konsepnya juga.. Yaitu Hyper Tourer.. Hyper Tourer yang udah ketemu juga.. Di Japan Mobility Show.. Bener.. Keren banget mobilnya.. Udah kayak.. Elegrant di masa depan.. Bener.. Kayak Elegrant di masa depan.. Dan ada 2 unit.. Electrify yang gue udah sempet cobain.. Di test tren.. Udah cobain nih.. Soba seret gokil banget.. Ada.. Ada Arya.. Dan ada Sakura.. Itu juga kita udah ketemu ya.. Di Tokyo ya.. Jepang Mobility Show.. Keren banget.. Kita lanjut lagi.. Nyebrang.. Ke sebelah.. Masih.. Kesaudaraan.. Let's go.. Buatnya Kia.. Semestir.. Kia bawa hampir semua line up-nya.. Bener banget.. Mulai dari yang sebelah sini nih.. Ada Kia Cairns.. Kia Cairns.. Sebelahnya Carnival.. Yang facelift.. Ada Carnival facelift juga.. Terus kalo kita geser lagi.. Ada Seltos juga.. Yang facelift.. Di panggung.. Itu ada.. Carnival Hybrid.. Dan EV9.. Itu geng-geng.. Panjang-panjang tuh.. Gede-gede semua tuh.. Carnival Hybrid sih menarik nih.. Menarik banget.. Besar tapi.. Hybrid.. Jadi harusnya konsumsi bahan bakarnya.. Mirit nih.. Oke.. Lanjut lagi.. Dia juga bawa di sebelah situ.. Ada Sonet yang facelift juga.. Bener.. Dan tentunya.. Jagoan gue yang kemarin gue bawa ke Bali.. Yang kita turut ke Bali.. Yoi.. Ada Kia EV6 GT Line.. Waduh.. Enak banget nih.. Warna putih.. Terus.. Dia two tone gitu ya.. Warna hitam putih.. Kayak panda ya lu sih.. Terus bagusnya juga kaca film ini.. Hitamnya.. Hitam pekat gitu loh.. Jadi.. Senada.. Bener.. Nah ini tuh.. Kaca filmnya.. Kayak kaca film di Pajaro gue.. Wah bener.. Lo tau gak pake apa nih.. Pake solar guard.. Ini pake solar guard cuy.. Nah kebetulan gue juga lagi.. Mau pasang nih buat gue.. Oh gitu.. Mending pas banget.. Kan disini ada.. Bote solar guard.. Kita mampir kali ya.. Main kesana ya.. Kita mampir dulu nih ke Bote solar guard.. Let's go.. Nah.. Kita udah sampe di Hall 9 PF9B.. Bote solar guard.. Kaca film gue.. Asik nih.. Yang udah pake.. Sebagai user.. Jadi udah tau ya.. Iya dong.. Gue udah tau dong.. Dan pada kali ini di Gias 2024.. Temanya adalah experience.. Jadi kita juga bisa ngerasain.. Bagaimana experience nya.. Pake solar guard.. Kayak gue.. Oke.. Gitu.. Karena ada alat-alat demo nih disini.. Kita cobain satu-satu alat demo nya.. Yuk kita liat ya.. Let's go.. Nah.. Uh langsung anget nih.. Sebelum kita mulai.. Gue juga mau ngejelasin.. Kalo solar guard itu punya.. Tutup dulu.. Punya dua line up nih.. Yang pertama itu ada LX Series.. Dan ada Black Phantom Fury.. Betul.. Nah oleh LX Series ini emang direkomendasikan.. Untuk kaca depan nih kaca depan.. Bener.. Ada 40% dan ada 20%.. Nah.. Ini kan ada lima.. Lampuin.. Lampuin.. Lampuin panas.. Coba lo rasain dong.. Panas ya.. Anget ini.. Kalo gue giniin.. Hilang.. Ini aja baru yang 20%.. Coba.. Sekarang gue kasih lo yang 80%.. Black Phantom.. Ya kan.. Yoi.. Tung adem ya.. Ini dua jagoannya ya.. Black Phantom sama yang LX Series.. Ini juga ada kompetitor nih.. Ini masih anget.. Ini mah tembus.. Sangat.. Gitu Sobat Setir.. Nasib.. Gak hanya ini aja demonya.. Tapi di dalam juga ada Chris.. Ada yang lebih gede lagi.. Lebih banyak lampunya.. Bener.. Kita experiencing kalo mataharinya lebih banyak lagi.. Mataharinya ada dua.. Lebih panas gitu kan.. Ayo kita coba.. Yuk kita masuk.. Yuk ini yang lebih besar.. Bener.. Wah.. Ini ada 8.. 8.. Tambah 8 lagi.. 16.. Kita ademin langsung nih.. Sobat Setir.. Nah jadi.. Lineupnya ada macam-macam nih Chris.. Banyak.. Ada yang mulai dari 30%.. Ini yang paling terang.. Terus ada 40%.. 60.. Kemudian.. Geser lagi.. Ini yang 60.. Dan ini yang 80.. Nah ini yang gue pake.. Di.. Panjero gue.. Wah ini.. Gelapnya tuh emang.. Gelap.. Bagus gitu loh.. Keliatannya gelap pekat.. Bener.. Karena ini adalah kaca film paling.. Kita pekat segini.. Wah.. Ini paling penting.. Nah kayaknya tadi yang gue mengera juga.. Kalau di depan gue pake Alex Series.. Tuh.. Dia ada yang.. 40%.. 40%.. Ada yang.. 50% juga.. Tuh.. Mantap ya.. Yoi.. Bener-bener.. Kalau ini dia.. Gak hitam ya.. Lebih ke hijau gitu kan.. Lebih ke hijau.. Jadi emang bisa nyesuain juga seleranya.. Mau yang hitam pekat.. Atau yang hijau-hijau kayak ala-ala.. Eropa.. Betul banget.. Mantap nih.. Nah.. Yang terakhir ya.. Ini adalah.. Alat demonstrasi yang paling unik.. Karena.. Di meja.. Lucu ya.. Gimana nih.. Mbak.. Jadi kayak teman-teman atau calon konsumen yang dateng.. Mereka bisa sambil duduk-duduk.. Santai-santai.. Tapi tetep nyobain performa tolang panas kaca film kita nih.. Oke.. Ini bisa sambil duduk.. Bisa sambil ngobrol.. Tetep bisa ngerasain.. Coba.. Dirasain.. Uh.. Mataharinya dari bawah nih.. Sangat ya.. Betul.. Nah.. Kita coba pasang kaca film yang paling terang.. Oke.. Ini yang elix.. Ini udah gak ada rasanya ya.. Sama sekali ya.. Sama sekali ya.. Udah pernah gak tembus ya.. Gak tembus.. Gak tembus.. Oke.. Nah.. Coba kita ganti ke kaca film yang kompetitor nih.. Oke.. Kompetitor.. Wah ini sih.. Kayak gak pake kaca film ya.. Ini mah sama aja.. Sama aja ya.. Karena memang beda teknologi.. Bener.. Beda material.. Oke.. Kalau kaca film kaca itu lebih menolak panas dari segi material.. Oke.. Oke.. Kalau gue mau ambil.. Di gias.. Ada apa nih.. Promo apa nih mbak? Promonya di sekolah 80% untuk semua tipe film dan semua tipe mobil.. Ayo.. Wow.. Ya pengen pasang solar guard.. Perfect timing.. Dateng aja langsung ke gias.. Paling gede di sekolah ini.. Bener.. Betul.. Dan.. Pada gias kali ini gak hanya kaca film aja nih.. Sebenernya.. Ada yang baru ya.. Ada yang baru juga.. Betul.. Kita mau launching solar guard screen protection film.. Waduh.. Untuk bodi mobil.. Seru banget.. Jadi dari mulai kaca.. Sampai.. Dengan bodi mobil kalian semua udah terlindungi lah.. Wih.. Secara segi.. Jadi bisa sekaligus pasang nih.. Yang mau pasang kaca film.. Sekalian.. PTF mobil.. Juga bisa dateng sini.. Jadi kacanya disayang.. Bodinya juga disayang.. Wih.. Makan.. Oke.. Kalau yang.. PPF nya.. Ada diskon juga kah? Diskon 30% untuk soft launching.. Wah.. Masih banget.. Baru langsung diskon.. Baru langsung diskon.. Pak perkenalan.. Oke.. Makanya.. Untuk sobat stir semua.. Yang pengen pasang kaca film.. Atau pengen PPF.. Bisa langsung dateng ke.. Yes.. PSD.. Yes.. Suarget ada di.. Pre-function hall 9.. PF9B.. Oke.. Jangan lupa mampir ya.. Oke.. Kita lanjut lagi.. Lineupnya masih banyak.. Oke.. Let's go.. Bootnya bu.. Mercedes-Benz.. Ini juga gak kalah mewah nih sobat stir.. Gak kalah mewah.. Lineupnya lengkap banget.. Yang di sebelah kita sini.. Ada EQE SUV.. Iya.. Dia yang.. Elektriknya dari Mercedes-Benz.. EQ.. Ada EQ SUV.. Kemudian disini ada.. GND nya.. Betul.. Ini MG Lineup ya.. Ada GLC Coupe.. Dan ada.. C63.. C63.. Jadi yang varian kencangnya dari.. Mercedes-Benz.. Benar.. Kemudian.. Ini yang baru-baru.. Ada.. E-Class baru.. E-Class.. Yang kiri itu.. 200-nya.. Eh.. 200.. 300-nya.. Ini 300-nya.. Gokil.. Yang disana.. Itu yang EV-EV bungil.. Nah.. Baru nih.. Sebenernya dulu udah ada di Indonesia.. Betul.. Terus sempat vakum nih.. Sekarang didatengin lagi sama Mercedes-Benz.. Ini adalah.. Smart.. Kalau bisa dibilang.. Sebenernya.. Minit sama.. REV.. Kecil gitu ya.. Betul.. Nah.. Sekarang mereka hadir dengan yang.. Varian udah lebih.. Lebih.. Lebih lebar lagi.. Lebih panjang juga.. Ini adalah.. Smart 3.. Nah.. Di sini ada dua.. Yang kiri itu.. 3 premium.. Dan yang kanan ini yang.. Berhabus.. Jadi.. Udah berbodikin sporty-sporty gitu nafasnya.. Keren banget ya.. Keren nih Sebastian.. Ini full elektriknya mereka.. Yang dulu juga.. Terkenal sekali ya semua.. Bener.. Wah.. Asik banget Sebastian.. Akhirnya hadir lagi di Indonesia.. Sekarang kita lihat lagi.. Let's go.. Bootnya VW Sebastian.. Wah.. VW itu memang.. Heritage-nya di Indonesia kuat banget.. Betul.. Makanya bootnya ini.. Temanya.. Klasik.. 60's gitu.. Dan kita langsung disambut sama.. Sebuah.. VW Kombi.. Kombi.. Gimana ini.. Generasi VW Kodo.. Kombi ini emang.. Wah.. Jaya-jayanya ya.. Iconic-iconicnya di Indonesia.. Bahkan.. Zaman dulu nih.. Harganya 3 jutaan ya.. Betul.. Karena ada.. Tiguan juga.. Tiguan.. Ada T-Cross juga.. Ada T-Cross juga.. Dan tentunya.. Yang paling.. Iconic barunya nih ya.. Sekarang.. Itu ada ID Buzz.. ID Buzz.. Kembarannya dia.. Tapi versi yang udah full electric.. Full electric.. Nah.. Setelah kanan juga udah sempat review tuh ya.. Betul Sobastir.. Menaik banget mobilnya.. Banyak hal-hal unik di dalam.. Gitu.. Oke.. Kita lanjut lagi.. Ke sebelah satu.. Let's go.. Bootnya Audi.. Betul.. Mereka bawa dari yang sedan sampai ke yang SUV-nya Sobastir.. Yang A-nya dan yang Q-nya ya.. Betul.. Mulai dari.. A5 Sportback.. Oke.. Lalu juga ada Audi A6.. Sampai yang.. Panjang ya.. Audi A8.. Ada di sini Sobastir.. Nah.. Untuk varian yang Q-nya.. Juga dia.. Audi membawa.. Q3.. Sportback.. Kemudian ada.. Q5.. Dan Q8.. Yang paling atasnya juga.. Flagshipnya.. Jadi lengkap nih ya.. Kelasnya.. Dari yang.. Compact.. Medium.. Sampai yang.. Large.. Baik yang sedan maupun yang.. SUV-nya juga.. Gitu.. Sekarang kita lanjut lagi.. Let's go.. Bootnya Citroen Sobastir.. Bener.. Mereka bawa semua line-up terbarunya mereka.. Bawa semua.. Kita mulai dari.. Yang elektrik dulu.. Di tengah sini ada EC3.. EC3.. Kemudian ada.. C3 Aircross.. Ini juga kita udah cobain.. Setelah kalian udah cobain.. Mobilnya.. Kayak naik karpet terbang.. Wih.. Suspensinya ya.. Betul.. Nah.. Gak hanya itu aja yang Aircross.. Karena di sana.. Ada yang C5 Aircross.. Itu juga gak kalah menarik tuh Sobastir.. Gokil.. Jadi lengkap ya.. Yang.. C-series.. Bener.. Dan dia gayanya Adventure.. Sama ada yang.. Really.. Di tengah sini.. Si EC3.. Lucu.. Dia 2 tonenya warna putih Sobastir.. Jadi fresh ya.. Keren nih.. Ganteng ya.. Oke Sobastir.. Lanjut lagi.. Let's go.. Bootnya GOM.. Wah.. Mereka bawa line-up tanknya mereka tentunya.. Betul.. Mereka bawa line-up tank.. Ada 500.. Yang Chris udah cobain juga.. Udah coba overhead juga Sobastir.. Dan di sini.. Ada adiknya.. Tank 300.. Dan gak hanya yang ini.. Karena di panggung tuh.. Itu 300 ya.. Yoi.. Udah dimodif Sobastir.. Keren banget.. Jadi tambah gagah.. Tambah maco lagi.. Gue udah review juga.. Gue udah test drive juga.. Sebenernya di Thailand nih Sobastir.. Yang Tank 300.. Oke.. Nah gak hanya.. Line-up tank aja.. Karena line-up kavalnya juga.. Ada H6.. Dan ada Jolion ya.. Jolion yang terbaru nih Sobastir.. Dan dia juga bakal dirakit di Indonesia.. Oke.. Akan CKD.. Dan jangan lupa.. Ada 1 varian full EV.. Yang gak kalah ganteng.. Itu ada.. ORA.. ORA Goodcap.. Yoi.. Sobastir.. Sempet ORA O3 ya.. ORA O3.. Ya sama.. ORA Goodcap.. Atau ORA O3.. Itu sama ya.. Gini Sobastir.. Oke kita lanjut lagi.. Sebelah.. Let's go.. Bootnya Aion nih Sobastir.. Bener.. Ini juga brand yang.. Baru masuk ke Indonesia baru tahun ini ya Chris.. Bener.. Dan mereka udah bawa sub-brand mereka lagi.. Yang lebih premium nih di Gias.. Bener.. Kalau di Indonesia.. Mereka nyebutnya Hightech.. Hightech.. Kalau diluar mungkin.. Didengarnya itu Hyper ya.. Betul.. Si Hyper ya.. Hyper HT ini ya.. Ya Hyper HT ini.. Dia pembukaan pintunya unik.. Oh dia Gullwing.. Gullwing.. Ada yang Gullwing tapi ada yang.. Biasa.. Bokeh.. Menarik banget mobilnya dia.. SUV.. Lega banget dalamnya.. Oke.. Dan ini.. Kalau dari Aion sendiri.. Oh ini.. Hampir ketinggalan nih.. Si High Performance.. XSR.. Hightech SSR.. Ini sih dari looksnya sih.. Bener-bener udah.. Ini banget ya.. Nah.. Setir kanan juga udah sempet nyobain nih.. Si ini ya.. Di negara asalnya.. Oke.. Kenceng banget.. Satu detikan.. Untuk aselerasinya.. Bokil.. Rasanya kayak apa tuh.. Dan tentunya line upnya Aion.. Juga lengkap.. Mulai dari Y Plus.. Itu yang masuk duluan ya.. Betul.. Ya udah launching harga juga.. Bener.. Kemudian yang kemarin baru aja launching juga.. Sebelum Gias ini.. Ada IS.. Jadi sedan full electric.. Masih jarang banget nih di Indonesia.. Jangan-jangan IS tuh singkatannya electric sedan nih.. Bisa aja.. Bisa aja.. Masuk akal.. Oke.. Kita lanjut lagi.. Let's go.. Nah ini dia Sebastian.. Ini adalah.. Booter BYD.. Dan BYD juga ngebawa line up.. Banyak banget.. Mulai dari yang udah dijual dulu.. Ada Dolphin.. Apple 3.. Dan Seal.. Yang sekarang juga udah coba ke Bali.. Bareng sama si EV6 ya.. Betul.. Semua line up kita udah review.. Kalian bisa nonton tentunya di setir kanan.. Betul.. Dan mereka akan bawa.. Mobil full electric mereka.. Yang.. Akan menjawab.. Kebutuhan pasar Indonesia.. Bener.. Kebutuhan pasar Indonesia adalah.. Yang 7 seater.. 7 seater nih.. Dan BYD ngebawa.. M6.. Wah asik banget nih Sobastir.. Betul.. M6 yang udah dipakai di.. Taksi sebenernya.. Di Bluebird.. Tapi itu yang lama.. Nah ini yang barunya Sobastir.. Oke.. Jadi udah tambah ganteng lagi.. Tambah seger lagi.. Nah.. Gak hanya.. Kebutuhan Indonesia akan 7 seater.. Tapi ada kebutuhan.. Masyarakat Indonesia.. Untuk pamer-pamer.. Untuk soong-soong.. Pasar premiumnya nih.. Pasar premium.. Karena disini hadir yang Wang Yu 8.. Gokil banget.. Ini gua udah ketemu langsung juga.. Pas diundang sama BYD.. Dan.. Mobil ini punya keunikan.. Dimana dia punya.. Motor di setiap.. Rodanya.. Betul.. Sehingga dia bisa.. Mutar 360.. Gini ya.. Semutar di tempat.. Pivot.. Gwokil banget.. Mobilnya Sobastir.. Ganteng banget.. Dan.. Dia bisa ngambang juga BYD di air.. Oh ya bener.. Dia bisa.. Apung.. 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 30 menit di air.. Wow.. Jadi kapal.. Jadi ini mobil atau kapal.. Keren langsung ya.. Dan disini.. Disediakan tempat untuk.. Dia bisa pivot ya.. Bener.. Baikal di.. Demonstrasikan secara langsung disini.. Keren banget.. Kita lanjut lagi, let's go! Sobastiir, sekarang kita udah ada debutnya Finfest Kita mampir dulu ke Vietnam nih Sobasti Betul Nah mereka bawa semua line up-nya mereka lagi Dan kali ini udah bisa masuk ke bagian interiornya nih Sobastiir Bener, nah untuk urusan Finfest-an Chris Nady ahlinya Karena dia udah berangkat ke Vietnam Yoigo udah ke pabriknya dan cobain juga langsung mobilnya di markasnya mereka nih Sobastiir Oke Dan mereka bawa line up-nya mulai jadi VFE34 Betul Lalu VFE5 Oke VFE6, 7, 8, sampai yang 9 di atas panggungan Dan bisa masuk, bener kata Chris Jadi kita bisa, dan Sobastiir semua yang datang bisa rasain langsung Bagaimana kualitas interiornya dari Finfest Betul, keren banget Apalagi mulai dari yang VFE6 Wah itu sih gue jatuh cinta sekali dengan desainnya nih Gak sabar buat dijual juga nih Karena sekarang yang bakal di launching harganya adalah yang VFE5 Nah terus juga Finfest ini menjawab Keresahan masyarakat Indonesia terutama mengenai baterai ya Betul Sebutnya Jetur ya Jetur Sobastiir, jadi ini brand baru lagi dari Tiongkok Sobastiir Mereka membawa dua line up mereka, SUV Dan sebenernya Jetur sendiri ini adalah satu grup ya Masih satu grup sama Cherry Oke itu tapi yang di Chinanya ya China nih Sobastiir, jadi emang besar sekali China tuh bener-bener subbrandnya banyak Sobastiir Betul Dan mereka bawa ini ada X70 Plus Dan juga yang dasing nih Sobastiir Jadi ada dua mobil SUV mereka Dimana ini tampilannya ganteng-ganteng Bener, setuju Dan kita akan tunggu ya Harganya mungkin akan di launching juga Karena ini versi keduanya sudah setir kanan Bener, udah setir kanan udah setir jual di Indonesia nih Keres Udah di tes jalan juga di Indonesia Sobastiir Oke jadi kita nunggu Harganya apakah kira-kira bagaimana? Iya nanti juga kita gak sabar pengen nyobain mobilnya ya Tentunya dong Oke Sobastiir berarti sekian dulu untuk video tour kita kali ini Gimana luar biasa Besar sekali Bener, kita keliling dari hall 11 Hall buatan itu Sampai ke hall 2 Sobastiir Bener-bener jalannya jauh Mobil yang lengkap, mobil barunya banyak Brand barunya juga banyak banget Gokil nih, kalian harus datang pokoknya ke Gias tahun ini Karena ini yang paling besar Bener Oke Sobastiir Berarti sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa untuk kasih like Comment Dan subscribe Serta follow tiktok dan instagram kami Di atsirkanan anduskornofmichelle Gue Chris Gue Narendra Sampai jumpa di video selanjutnya Talam Setir Kanan Oke, sudah balik kita ke booth 10 Eh, hall 10 Bener, karena wuling mengklaim bahwa mereka merupakan wuling nomor 1 Udah, wuling nomor 1 Kanan mereka Satu Buatnya Citrune Nah ini mah Kok Citrune Citrune disono Setelah ini Setelah ini Setelah ini Setelah ini Setelah ini Setelah ini